selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran kita masih ada di bab tentang customer relationship management bagian keempat bagi yang belum melihat video sebelumnya silahkan dicek di playlist di bagian pertama saya membahas mengenai definisi dari CRM atau customer relationship management dan customer lifetime value di bagian kedua saya membahas mengenai fungsi dan jenis-jenis customer dalam CRM dan di bagian sebelumnya atau bagian ketiga saya membahas mengenai trust dan value yang dihasilkan setelah kita mengimplementasikan CRM nah berikutnya di bagian ini saya membahas tentang tahapan atau stage dari implementasi CRM yang pertama adalah pre-relationship di event that trigger a buyer to seek a new business partner jadi ini sebelum ya sebelum sebelum customer memutuskan untuk membeli jadi masih ya masih memilih-milih masih mencari sampai kemudian early stage experience is accumulated between the buyer and seller although a great degree of uncertainty and distance exist jadi mulai mencari, mulai bertanya ya meskipun itu belum tahu secara pasti barangnya seperti apa apalagi kalau online itu ya jarak ya distance exist kemudian development stage akhirnya transaksi dan ada commitment dan long term characterized by the company mutual important disini letaknya CRM karena dia sudah mulai long term gimana caranya supaya dia setelah beli tidak lepas bukannya beli permain lepas selesai beli motor lepas selesai ke final state ke implementasi CRM nah pada saat CRM itu sudah diimplementasikan atau perusahaan itu sedang merencanakan untuk membuat CRM maka perlu memahami behavioral pattern setiap setiap organisasi setiap perusahaan memiliki produk yang berbeda meskipun sama maka customer nya akan memiliki pattern yang berbeda-beda di perilakunya satu dari degree of loyalty kalau produknya tadi sudah tua sudah lama sudah kuno maka degree of loyalty nya berbeda dari degree of loyalty ini maka akan menunjukkan demografinya usia jenis kelamin dan lain-lain sehingga pada saat membuat CRM itu bisa menjadi pertimbangan yang signifikan kemudian benefit segment nya seperti tadi video sebelumnya ya saya contohkan dealer motor nah dealer motor tadi kan juga punya segmen yang berbeda-beda ada dealer motor yang segmen nya lebih menengah keatas dominan begitu kemudian ada dealer motor yang segmen nya dominan menengah kebawah nah sekarang benefit segmen nya apa apakah kita ngubur ke after sales service karena dealer tadi juga punya bengkel nguburnya ke situ atau ngubur ke spare part untuk modifikasi saya kasih contoh misalnya dealer motor apa misalnya mereka begitu ya yang mereka itu lebih banyak menengah keatas jadi bukan hanya after sales service kalau after sales service mereka degree of loyalty nya tinggi tetapi kita berikan mereka ke aksesoris nya yang mereka tidak berpikir lagi masalah harga ya daripada mereka lari ke toko aksesoris mending ke kita sendiri dong nah begitu misalnya kemudian consumption channel nya mereka itu kalau membeli lewat apa sih di masa-masa seperti ini ada yang saya yakin pembeliannya lebih rame lewat online daripada toko offline kemarin misalnya yang barusan saya baca begitu tentang penjualan salah satu handphone ya smartphone ada smartphone saya sebut merek i begitu yang dia gitu penjualannya lebih banyak di online daripada di offline yang betulan saya juga punya merek itu juga gitu ya dan itu memang setiap kali dia launching selalu sama kejadiannya jadi kalau dia launching lewat marketplace e-commerce ya flash sale begitu konon yang terakhir itu hanya dalam waktu 10 menit ya dia mampu me ini katanya dia sih ya kalau valid atau tidaknya saya tidak tahu dia mampu katanya ya menjual 400 unit dalam waktu 10 menit flash sale dan habis flash sale kedua tiga ratusan unit sedangkan di toko offline malah jarang tapi dia juga bilang di toko online ini setelah di query begitu itu lebih dari 500 unit dari online tapi yang offline malah jarang kalau kita mencari di toko-toko smartphone itu berarti channelnya dia lebih banyak di online daripada di offline itu consumption channel dan itu harus dipahami oleh pihak vendor pihak vendor harus paham sehingga nanti pada saat penyusunan strategik CRM itu tahu apa yang harus dilakukan jadi tidak ngawur itu yang pertama siapa pak yang mengurusi ini ya pihak marketing berdasarkan apa berdasarkan market research berkali-kali saya tegaskan bahwa market research itu penting kalau bagi anda yang mahasiswa itu ya skripsi kemudian anda mengambil mata kuliah statistik biasanya ngapain sih saya kuliah begini ini nggak penting loh penting sangat penting ya sangat penting yang berikutnya adalah customer database nah ini yang penting juga dan ini perlu planning di awal sama seperti mini market i atau mini market a yang saya ceritakan di bagian sebelumnya dia punya membership nah itu nah sekarang gimana caranya narik orang supaya punya membership membership tujuannya apa ya tujuannya untuk mengumpulkan customer database kalau untuk marketplace online itu gampang ya sudah punya pasti tapi gimana kalau untuk yang brick and mortar atau yang toko konvensional gimana caranya ngumpulkan customer database member membership tapi untuk menarik membership ini nggak gampang loh ya nggak semudah itu orang akan berpikir sekian kali untuk nulis dan mendapatkan membership membership saya dapat apa mbak kalau saya ngisi begini kan itu yang terjadi tapi kalau sudah terkumpul customer database ini ya harus dianalisis ulang demografinya kontak historinya nah dan transaksi historinya ini yang penting juga yang sebelumnya saya bilang market based analysis yang di bagian ketiga itu berdasarkan transaksi histori orang ini biasanya beli apa tiap orang akan punya transaksi sendiri-sendiri punya riwayat sendiri-sendiri yang bisa dipelajari bagian yang bukan dari IT ya itu urusannya teman-teman IT mereka punya algoritma disitu ada data mining ada machine learning ya mereka nanti akan berpikir disitu mau pakai clustering mau pakai classification mau pakai artificial intelligence terserah mereka bagi pihak vendornya kalau merasa kebingungan kalau saya mudah undang aja dari kampus nih saya buka nih sampel data ayo siapa yang mau ngerjain disini begitu silakan kalau perlu saya kasih insentif banyak kok perusahaan yang begitu saya kasih insentif nanti skripsinya selesai semua pihak perusahaan tinggal milih mana yang paling cocok mana yang paling bagus wah ini panggil itu mahasiswanya yang lulus tadi mau gak saya kontrak outsource begini-begini-begini murah loh press graduate ada perusahaan yang begitu? ada rugi dong pak mahasiswanya nggak juga kan dihargai juga sama bisa jadi batu loncatan yang baik bisa jadi portfolio yang sangat bagus tapi itu yang dibutuhkan jadi itu sebenarnya link and match gitu ya antara dunia akademik dan dunia industri yang terjadi sekarang begitu teman-teman mahasiswa di sistem informasi yang mengerjakan data mining machine learning artificial intelligence ya sudah setelah selesai skripsi tugas akhir ataupun yang poltek itu biasanya ya tugas akhir udah terkubur di perpustakaan mentok jadi jurnal habis sudah jadi menara gading cuma bersinar tapi nggak bermanfaat yang pihak industri kebingungan dan marah-marah ini nggak ada penemuan baru ya gitu padahal sebenarnya banyak hanya tidak link and match nah itu ya bagi anda yang mendengarkan video saya ini yang ada di channel youtube terutama kalau anda yang praktisi itu yang mungkin anda bisa lakukan bagi anda yang dari akademik mungkin itu yang bisa dilakukan juga link and match nya menawarkan khususnya bagi anda yang pemegang keputusan daikan kaprodi bisa itu melakukan itu itu untuk sementara di bagian ini kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya masih di bab mengenai customer relationship management masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat terima kasih selamat menikmati